assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua ya baik tanpa berlama-lama di hari ini saya akan memberikan informasi penting terbaru bagi para kpm pkh maupun bpnt waduh uang bantuan pkh tahap 4 dan 5 tidak kunjung cair ternyata di aplikasi 6ngg ada yang mengalami gagal omspan apakah masih ada peluang cair bantuan pkh nya baik langsung saja tanpa berlama-lama ada kabar penting yang wajib diketahui bagi para kpm pkh dan bpnt dan ini terkait bantuan dari pemerintah yang tidak kunjung cair hingga saat ini perlu diketahui bagi kpm semua ya proses pencairan bansos pkh dan bpnt seringkali tidak berjalan dengan lancar ada saja keluarga penerima manfaat yang statusnya itu gagal omspan di aplikasi 6ng sehingga bantuan pkh dan bpnt serta bantuan tambahan lain seperti bltl nino ataupun bantuan tambahan berasnya tidak bisa cair nah jadi ini perlu kalian ketahui ya omspan ini adalah kepanjangan dari online monitoring sistem pelaksanaan anggaran negara nah omspan ini ada di bank himbara yang mendeteksi kepadanan data kependudukan antara yang dimiliki oleh bank himbara dengan data DTKS kemensos nah omspan ini biasanya muncul di aplikasi 6ng yang mana aplikasi tersebut hanya bisa diakses oleh para pendamping sosial maupun operator desa yang bertanggung jawab mengurus bansos di daerahnya di dalam aplikasi 6ng tersebut ini perlu diketahui berisi update terbaru status bansos masing-masing para KPM jadi informasi detail pencairan ini bisa didapatkan di aplikasi 6ng nah selanjutnya apabila di aplikasi 6ng di kantor desa ataupun di pendamping muncul keterangan gagal omspan maka bantuan sosial kalian ini tidak akan bisa cair baik itu PKH BPNT ataupun bantuan tambahan yang lainnya seperti bantuan tambahan beras 10kg dan juga bantuan tambahan BLT El Nino 400.000 rupiah yang nanti akan dicairkan oleh pusat terjadinya gagal omspan ini akibat terdapat perbedaan data antara data kependudukan seperti KTP ataupun KK dengan data DTKS nah jika kalian mengalami gagal omspan sehingga bantuan PKH kalian dari tahap yang ketiga keempat dan tahap yang kelima ini tidak kunjung cair maka kalian harus melakukan meminta bantuan kepada pendamping sosial di daerah kalian untuk memperbaharui data diri kalian atau data know your customer yang ada di bank himbara nah bank himbara ini seperti bank BRI ya, bank BNI, Mandiri, dan bank BSI kemudian pastikan kalian memperbaharui data kalian itu dengan menggunakan data kependudukan yang terbaru yang sudah sesuai dengan Dukcapil dan DTKS nah selanjutnya yang menjadi pertanyaan para KPM jika terjadi keterangan di aplikasi 6NG gagal omspan apakah masih ada harapan untuk masih bisa cair bantuan PKH BPNT dan bantuan tambahan lainnya seperti bantuan beras ataupun bantuan BLT El Nino nah tentu saja ya kalian masih memiliki peluang untuk dicairkan bantuan PKH dan BPNT kalian ketika data KPM data kalian masih terdaftar di data DTKS maka masih ada kemungkinan besar bantuan kalian akan cair di periode pencairan berikutnya nah selanjutnya perlu diketahui untuk para KPM semua bagi yang belum cair bantuan PKH dan BPNT-nya selama tahun 2023 ini masih ada harapan ya hingga akhir tahun ini sampai tanggal 31 Desember tahun 2023 terutama bagi kalian yang belum cair bantuan PKH tahap 4 dan 5-nya dan juga bantuan BPNT-nya di akhir tahun ini nah hal ini terbukti ya sudah ada KPM yang mengaku jika bantuan sosial PKH dan BPNT yang dimilikinya yang sudah lama tidak cair namun sudah ada yang masuk saldonya di awal bulan Desember ini Alhamdulillah KPM tersebut akhirnya bisa cair dan ada juga KPM PKH dan BPNT yang sudah selama setahun ini atau dua tahun tidak mendapatkan bansosnya PKH dan BPNT tetapi di tahun 2023 ini kembali mendapatkan bantuan sosialnya yaitu bantuan PKH dan BPNT akan tetapi mengenai waktu pencairan bagi para KPM yang mengalami gagal OMSPAN ini tidak bisa ditebak ya pasalnya semua ini tergantung dari keputusan pusat yaitu Kementerian Sosial nah kita doakan sama-sama bagi para KPM yang belum cair juga bantuannya hingga saat ini bantuan PKH, BPNT dan bantuan tambahannya seperti beras ataupun BLT El Nino untuk nantinya semoga saja bisa segera dicairkan oleh Kemensos amin nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua